Malam pemisah setelah sukses menggelar IJTI Choice Award pertama di tahun 2021 Ikatan Jurnalis Televisi Korda Bandung kembali menggelar IJTI Choice Award 2.0 Kamis Malam. Kegiatan Award tersebut merupakan sebuah penghargaan atas apresiasi insan jurnalis terhadap stakeholder yang dinilai memiliki program-program terbaik bagi masyarakat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Koordinator Daerah Bandung kembali menggelar ajang penghargaan IJTI Choice Award 2.0 yang digelar di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis Malam. Dalam IJTI Choice Award 2.0 kali ini, IJTI Korda Bandung memberikan penghargaan kepada 20 tokoh serta instansi dengan 15 kategori, seperti Bupati Bandung Dadang Supriyatna dengan programnya Insentif Guru Ngaji, Kapolresa Bandung Kombes Polkus Woro Wibowo dengan programnya meredam gejolak isu lokal dan nasional di tengah masyarakat dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat sebagai tokoh yang konsisten merawat kerukunan umat beragama. Ketua Pelaksana IJTI Choice Award, Yuwana Kurniawan menegaskan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk dukungan insan jurnalis televisi kepada stakeholder atau instansi yang dinilai memiliki program-program terbaik bagi masyarakat. Kita IJTI Korda Bandung, kali ini menggelar kegiatan IJTI Choice Award 2.0 atau yang kedua setelah kita sebelumnya sukses menggelar kegiatan serupa dengan tema IJTI Choice Award yang pertama di tahun 2021 dan kali ini 17 November 2022 kita menggelar kegiatan IJTI Choice Award dengan tema video kolaborasi operasi di Indonesia di mana di sini kita lebih meningkatkan kolaborasi antara jurnalis dengan sebagai stakeholder seperti instansi pemerintahan, baik dari kepolisian bahasanya kerjasama yang sudah terjadi selama ini ini dapat terus berjalan secara baik dan kedepannya akan lebih baik kemarin dalam IJTI Choice Award 2.0 kali ini kita memberikan penghargaan dengan 15 kategori terhadap 20 menerima penghargaan, diantaranya ada Bupati Bandung beliau memiliki program mengunggulan burung haji di mana itu merupakan program yang sangat baik karena ada hati yang terhadap burung haji selama ini terus Kapolresa Bandung itu sebagai peredam kejolak isu nasional wapun lokal beliau dinilai sangat responsif, cepat tanggap di mana terjadi dijolak di tengah masyarakat beliau langsung menguntungkan program-program terbaiknya kemudian ada kandil Kementerian Agama Bupati Jawa Barat yang dalam ini mendapat penghargaan kompok konsisten merawat berpunuh tempat beragam diharapkan dengan penghargaan yang diberikan ini seluruh stakeholder atau instansi baik itu pemerintahan, kepolisian dapat terus memunculkan program-program terbaiknya khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Tim Liputan, Bandung TV yang diharapkan di video kami adalah kepolisian agama